Hai Tribuners, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ilham Mulyawan, jurnalis Tribun Sulbar.com dalam program Tribun Travel. Nah hari ini saya berada di Pulau Kerampuang, kecamatan Memuju, Kabupaten Memuju, Sulawesi Barat. Kita akan eksplorasi atau jelajahi keindahan dari Pulau Kerampuang yang merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Memuju. Penasaran seperti apa indahnya pulau ini? Ayo kita jelajahi Tribuners! Hai Tribuners, jika Anda sedang berkunjung ke Memuju, Sulawesi Barat, maka sempatkanlah datang ke Pulau Kerampuang. Berada di Teluk Memuju dengan luas 6,37 km persegi, pulau ini menjadi destinasi wisata favorit di Sulawesi Barat. Pulau ini dapat ditempuh selama kurang lebih 15-20 menit dengan menggunakan perahu sewaan dari Dermaga di kota Memuju. Biaya sewa perahu cukup Rp20.000 saja per orangnya. Jaraknya hanya 3 km dari daratan Memuju, sehingga pulau ini bisa terlihat jelas dari anjungan Patai Manakara. Setiba di sana, Anda akan disambut Dermaga Kayu dari Pelabuhan Ujung Bulo, yang menjorok ke laut sepanjang kurang lebih 150 meter. Dermaga ini pula menjadi salah satu lamark Pulau Kerampuang. Terima kasih telah menonton! Sejumlah objek wisata menarik ada di pulau ini, seperti hamparan pasir putih, hutan mangrove, hingga kekayaan alam bawah lautnya, berupa hamparan terumbu karang warna-warni yang indah. Pemandangan bawah laut Pulau Kerampuang sudah terlihat dengan jelas dari Dermaga ini. Ditambah, laut di sekitar pulau ini juga menjadi habitat ratusan jenis ikan kecil yang berenang bebas. Sehingga pulau kerampuang sangat cocok bagi Anda yang hobi snorkeling maupun diving. Anda akan dimanjakan dengan keindahan disertai keanekaragaman terumbu karang, mulai dari soft coral hingga hand coral. Untuk penghujung yang ingin menikmati pemandangan bawah laut, di pulau ini terdapat penyewaan alat selam snorkeling. Penghujung dapat menyewa perlalatan tersebut yang tersedia di sepanjang pantai. Harganya bervariasi, bergantung kelengkapan alat yang kita butuhkan. Biasanya Rp20.000 hingga Rp50.000 per setnya. Penghujung dapat bersnorkeling di sekitar Dermaga dengan kedalaman hanya sekitar 2-4 meter saja. Keindahan biota laut yang terdiri dari berbagai jenis ikan, turun bukarang, bintang laut, dan makhluk hidup bawah laut lainnya merupakan daya tarik tersendiri bagi para penyelam. Jika ingin menikmati keindahan pulau kerampuan lebih lama, penghujung bisa berjalan menuju puncak bukit pulau ini. Di sana terdapat sejumlah gazebo berukuran mini. Sangat cocok untuk tempat bersantai sambil menikmati keindahan panorama laut lepas pulau kerampuan. Jika ingin menikmati keindahan panorama laut, penghujung bisa berjalan menikmati keindahan panorama laut, penghujung bisa berjalan menikmati keindahan panorama laut. Jika ingin menikmati keindahan panorama laut, penghujung bisa berjalan menikmati keindahan panorama laut. Jika ingin menikmati keindahan panorama laut, penghujung bisa berjalan menikmati keindahan panorama laut. Jika ingin menikmati keindahan panorama laut, penghujung bisa berjalan menikmati keindahan panorama laut. Jaya Tribuners, liputan kami tentang Pulau Kerampuang yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Mamuju. Ayon Tribuners, kalau Anda mempunyai jiwa petualang dan senang berwisata, jangan lupa singgah di Pulau Kerampuang. Oke, saya Ilham Muliawan dan seluruh kru redaksi Tribune. Seluruh barulah kompam itu nanti diri dan kita ketemu di Tribune Travel selanjutnya. Ciao! Ciao! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!